Hidup Rukun berdampingan dengan sesama warga yang memiliki perbedaan suku dan agama menjadi harapan semua masyarakat, terutama memasuki Tahun Politik, Jelang Pemilu Legislatif, dan Pilpres 2019. Di Kota Bandung, Jawa Barat, warga Babakan Ciparai menginisiasi sebuah kampung toleransi di kawasan RW12 Kelurahan Babakan Ciparai. Meski memiliki perbedaan suku dan agama, namun di kampung toleransi ini warga bisa hidup rukun dan saling menghargai satu sama lain. Di kampung toleransi ini dihuni beragam macam etnis, di antaranya etnis Sunda, Tionghoa, dan beragam agama seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Namun karena perbedaan itulah justru dapat mempersatukan warga RW12 tersebut. Menurut Ketua RW12, Ndan Suhendar, kampung toleransi ini sudah lama terbentuk. Namun baru di tahun 2016, pemerintah Kota Bandung mengakuinya. Ini daerah sini nggak aman, Pak, di sini. Awalnya? Awalnya nggak aman sekali. Jadi kami sering jaga malam, rasa kebersamaan itu yang pertama. Cuma waktu dulu tidak ada istilah toleransi, cuma kebersamaan bersama agama, Pak. Sehingga maju sampai tahun 2015, setelah itu ada kampung toleransi, bimbingan dari Parura, Bancamat, terbentuklah kampung toleransi. 2016 itu terbentuk toleransi. Di mana warga di sini, lima unsur agama itu ada di sini. Sementara itu, menurut pemerakarsa lahirnya kampung toleransi, Yuyu Rahayu, terciptanya kampung toleransi awalnya merasa sulit, karena banyaknya beragam etnis dan agama. Namun berkat pendekatan warga, akhirnya kampung toleransi dapat tercipta, di mana warga dapat hidup rukun dan saling membantu. Ternyata bersatunya persaudaraan kita ini indah. Tidak ada rasa takut agama ini dengan agama ini. Tidak ada rasa calimu curigai. Karena kami bersatu semuanya. Dari muslim, non-muslim, semua Alhamdulillah bersatu. Mungkin dari pemerintah itu baru kelihatan. Karena dari dulu juga sudah bersatu kita, benar-benar bersaudara. Dengan terciptanya kampung toleransi ini, diharapkan dapat lahir lagi kampung toleransi lainnya di kota Bandung, sehingga tidak terjadi konflik akibat isu sara, terutama menjelang pemilu legislatif dan pilpres 2019. Yuwana Kurniawan, Bandung TV